Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Untuk kali ini saya akan mengadakan kursus dengan mempelajari ilmu faroid Ilmu faroid atau ilmu mawaris ini merupakan ilmu yang kebanyakan orang itu kesulitan memahaminya Kenapa kesulitan? Karena banyak kerumitan di dalamnya Dan dengan kursus ini saya memberikan jaminan Bahwa ilmu faroid tidak akan lagi sesulit seperti yang Anda bayangkan Dalam ilmu faroid ada 4 dasar yang harus kita kuasai Setelah menguasai 4 dasar ini yang lainnya gampang Yang pertama adalah mengenali siapa saja ahli waris Yang kedua mengetahui bagian pasti masing-masing ahli waris Yang ketiga mengetahui syarat bagian pasti masing-masing ahli waris Dan yang terakhir penguasaan tentang mahjub Langsung saja kita mulai Tahap pertama mengenali siapa saja ahli waris itu Dalam hal ini kita menggunakan bagan Ya ini tentang struktur keluarga Kita mulai yang pertama dari mayit terlebih dahulu Maaf kalau tulisan saya jelek ya Saya tulis begini Ini kita pakai bahasa Arab Percayalah Kalau kita pakai bahasa Arab Akan lebih mudah daripada kita memakai bahasa Indonesia Yang pertama kita kenali adalah mayit terlebih dahulu Mayitnya itu siapa? Bayangkan mayitnya itu adalah anda Ya maaf untuk hari ini Anda menjadi mayit sementara Silahkan bayangkan anda itu adalah mayit Kalau anda laki-laki Maka kemungkinan anda punya istri Istri dalam bahasa Arab disebut dengan Zawjah Kalau anda perempuan Maka anda punya suami Yang bahasa Arabnya disebut dengan Zawjah Oke Setelah dua pihak ini Kita masuk ahli waris utama Yaitu ahli waris furuk Furuk itu keturunan maksudnya Yang pertama ada Ibnun Anak laki-laki Selanjutnya adalah Bintun Anak perempuan Dari ahli waris furuk Atau keturunan Yang bisa menjadi ahli waris selanjutnya adalah Ahli waris dari jalur laki-laki Sedangkan dari jalur perempuan tidak bisa Jadi disini kita lanjutkan Ada Ibnun Ibnin Anak laki-lakinya Anak laki-laki Ini ada Bintun Ibnin Anak perempuannya Anak laki-laki Begitu juga Terus ke bawah Ini masih ke bawah Ya Ibnun Ibnin Ibnin Ini termasuk ahli waris juga Terus ke bawah Bintun Ibnin Ibnin Dan seterusnya ke bawah disini Melalui jalur laki-laki tak terbatas Akan tetapi Untuk kali ini Saya kira kita tidak perlu sampai ke bawah total Kita cukupkan sampai Ibnu Ibnin saja Oke Orang sekarang itu punya cicit itu udah langka sekali Selanjutnya Kita mengenali ahli waris Usul Apa usul? Yaitu orang tua Orang tua Kalau saya naikkan ke sini Kira-kira tahu kan Siapa ini? Ya Dia adalah ayah dan ibu Ayah kita taruh di kanan Abun Disini Um Abun itu ayah Um itu ibu Saya kira semua orang tahu Dari jalur usul Kita masih naik lagi Disini ada Jatun Disini ada Jatah Begitupun disini Disini juga ada Jatah Kalau dari abun Bisa jatun Bisa jatah Kalau dari um Hanya jatah saja Apakah ini masih naik ke atas? Ya Tak terbatas Disini Kira-kira Kalau saya garisi Garisi seperti itu Tak paham ya Kalau jatun Berarti disini ada Ayahnya jatun Ibunya jatun Disini ada Ibunya jatah Disini ada ibunya jatah Terus sampai Hawa Selanjutnya Setelah mengenali ini semua Kita kenali ahli waris Yang penggiran Ahli waris penggiran ini Sering disebut dengan Hawa Mereka Yang pertama adalah Ini saudaranya mayit Saudaranya mayit Itu ada tiga Tiga jenis Maksudnya Tiga jenis Tiga jenis ini Yang pertama Saudara kandung Saudara kandung Ahun Syakik Ahun Syakik Ahun Syakik adalah Saudara kandung Tetapi Kita tidak perlu Nulis Syakik ya Kita pakai simbol saja Kita pakai Sin Jadi Kalau saya nulis Sin itu Maksudnya Sakik Oke Selanjutnya ada Uhun Syakik Oke, mungkin ada yang masih bingung Saya kira perlu menjelaskan sedikit saja Kalau saudara kandung Artinya Dia sama mayit Ini sama-sama Sama-sama anaknya abun dengan um Tapi kalau saudara seayah Berarti dia adalah Saudaranya mayit Saudaranya mayit Dia anaknya abun Dengan um yang lain Sedangkan mayit Anaknya abun dengan um yang ini Sampai disini paham? Mungkin itu adalah hasil poligami Atau Ayahnya dirucerai dengan ibunya Selanjutnya Akun li um Akun li um berarti Dia anaknya um Dengan abun yang lain Sedangkan mayit Anaknya abun sama um Kalau ini anaknya um dengan abun yang lain Saya kira sampai disini Paham maksud saya ya Amin Insya Allah Saya kira gak terlalu sulit Untuk memahami ini Nah Ahli waris ini masih berkelanjutan Sebagaimana Furuk yang bisa menjadi Ahli waris adalah Garis keturunan laki-laki Begitupun Ikhwah Yang bisa menjadi Ahli waris penerus Generasi penerusnya Ini adalah Ibnu Akhin Syagik Sedangkan Uhtun Syagik Tidak punya keturunan Yang bisa menjadi Ahli waris Selanjutnya Ahun li ab Disini ada Ibnu Ahin Li Ab Sedangkan Ahun li um Ahun li um Ini tidak bisa Dia hukumnya sama dengan perempuan Khusus li um Apakah ini sudah putus? Belum Ini ke bawah Terus Jadi kalau saya Suruh naruskan Insya Allah bisa ya Ibnu Ibni Akhin Syagik Ini Ibnu Ibni Akhin Li ab Dan seterusnya Tidak terbatas ke bawah Tapi saya kira Saya cukupkan sampai disini saja Selanjutnya Yang masih menjadi Ahli waris Adalah Saudaranya Abun Saudaranya Abun Jadi saudara Kalau Kita di Indonesia Itu memanggil Saudaranya Ayah Maupun saudaranya Ibu Itu ada kalanya Paman Ada kalanya Pak D Kalau Paman itu Lebih mudah Kalau Pak D Itu lebih tua Kalau dalam bahasa Arab Saudaranya Ibu Itu disebut dengan Kholun Ya Tapi kalau saudaranya Ayah disebut dengan Amun Ya Nah tetapi Disini Disini Yang menjadi Ahli waris Adalah Saudaranya Ayah Sehingga disini Ada Amun Lagi-lagi Saudaranya Ayah Ada dua Disini Syakik Amun Syakik Kemudian Amun Li Ab Oke Bedanya Kalau Saudaranya Mayit Ada perempuan Tapi kalau Saudaranya Ayah Cukup Lagi-lagi Saja Yang menjadi Ahli waris Kita turun Ke bawah Sama seperti Hanya Ahun Sakik Ahun Li Ab Amun Sakik Pun Keturunannya Bisa menjadi Ahli waris Disini Disebut Ibenu Amin Sakik Anak Laki-lakinya Paman Kandung Begitu juga Disini Ibenu Amun Li Ab Maaf Kalau tulisan Saya jelek Jangan protes Apakah ini Masih terus ke atas Iya Saudaranya Jat Ini juga disebut Dengan Amun Ini bisa Amun Sakik Amun Li Sama Seperti ini Keturunannya Juga Keturunannya Juga Jadi Akan tetapi Lagi-lagi Kita cukupkan Sampai Saudaranya Ayah Saja Kita Tidak perlu Ke atas Sampai Pol-polan Gitu Kan Kita capek Nanti Karena Amun Li Ap Amun Sakik Itu sudah Sangat jauh Sekali Sudah jarang Sekali Amun Itu bisa Dapat Saudara Sekalian Inilah Ahli waris Keluarga Yang Mesti Kita Kenali Kira-kira Mudah 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 Selanjutnya Sebenarnya Masih ada Satu ahli waris Namun Untuk hari ini Sudah Tidak berlaku Siapa Dia Yaitu Kita tulis Disini Saja Muktik Atau Muktikoh Siapa ini Muktik Atau Muktikoh Muktik Atau Muktikoh Adalah Orang Yang Pernah Memerdekakan Si Mayit Dari Perbudakan Jadi Ceritanya Zaman Dulu Kalau Ada Orang Itu Budak Kemudian Dia Dimerdekakan Oleh Orang Maka Orang Yang Memerdekakan Tersebut Disebut Dengan Muktik Atau Muktikoh Dan Muktik Muktikoh Tadi Itu Memiliki Hak Mendapatkan Warisan Daripada Si Mayit Itu Ketika Dia Meninggal Sampai Disini Paham Ya Oke Ini Tahap Pertama Kita Sudah Mengenali Ahli Waris Saya Kira Cukup Mudah Langkah Ini Untuk Dipahami Instruksi Dari Saya Walaupun Ini Belajarnya Hanya Melalui Video Youtube Ya Saya Harap Keseriusan Saudara Saudara Supaya Setelah Ini Silahkan Siapkan Satu Lembar Buku Dan Satu Pena Untuk Mengkontruksi Ulang Ini Tanpa Melihat Gambar Mengkontruksi Ulang Sesuai Dengan Apa Yang Saya Jelaskan Dimulai Dari Keturunan Kemudian Usul Kemudian Hawasi Disini Ada Akhuah Kemudian Sampai Amon Sakik Semuanya Silahkan Dikontruksi Ulang Ditulis ulang Masing Sekiranya Teman-teman Itu Sudah Bisa Menulis Total Tanpa Ada Kesalahan Baru Kita Tahap Keselanjutnya Oke Saya Harap Teman-teman Seportif Mengikuti Aturan Saya Tujuannya Supaya Kursus Ini Walaupun Melalui Youtube Ya Bisa Benar-benar Faham Gitu Insyaallah Sekali Lagi Saya Harap Untuk Di Subcribe Channel Coba Ini Ilmu Sangat Langka Sekali Sekarang Ini Sudah Jarang Sekali Orang Memahami Ilmu Ini Karena Itu Saya Niat Sekali Untuk Menyampaikan Materi Ini Di Akun Saya Supaya Semua Orang Kita Tidak Kehilangan Orang Yang Ahli Faruid Ini Saya Memberikan Peluang Untuk Anda Semua Supaya Bisa Memahami Ilmu Faruid Ini Dengan Langkah Langkah Yang Step Step Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Sudah Menonton Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima